Al-Fatihah InsyaAllah dengan rasa syukur yang terus kita sampaikan kepada Allah Allah akan senantiasa menampahkan nikmatnya kepada kita semuanya Salawat dan salam mari kita haturkan kepada jujurkan kita Nabi Besar Muhammad SAW Pemirsa dimanapun berada Pada kesempatan ini tentu kita di bulan suci Ramadhan Senantiasa melakukan berbagai macam aktivitas Tentu di dalam aktivitas-aktivitas ini Adanya pembatasan-pembatasan Baik di lingkungan perkantoran maupun di kalangan kita sendiri Demikian juga ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah Mari kita menjadikan contoh Sebagaimana Qiblat kita adalah Masjidil Haram di Kota Mokkah Di sana menjadikan Qiblat kita Di antaranya kita melaksanakan umroh di sana Melaksanakan haji di sana Kita pun arah kita sholat Kita menghadapkan diri ke arah Qiblat itu sendiri Cobalah kita melihat di mana-mana Baik di media sosial maupun media cetak Di sana diaturnya bagaimana jarak-jaraknya Bagaimana protokol-protokol kesehatannya yang begitu ketat Sehingga ketika kita menjadikan Qiblat adalah Masjidil Haram di Mekah Maka mari kita taati protokol kesehatan Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Qiblat kita Kita lihat juga bagaimana di Masjid Nabawi Di Kota Medina Di sana juga adanya protokol-protokol kesehatan Yang semuanya tentu bagian daripada ikhtiar Yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW Bagaimana ia membentengi, melindungi dirinya Dari berbagai macam serangan-serangan Bukannya ia adalah seorang Nabi Namun ia merasa kebal dengan itu semua Namun ia sebagai seorang Nabi Yang mengajarkan bahwa dengan ikhtiar Adalah bagian daripada kita Berusaha untuk menjaga kesehatan kita Di samping itu juga kita berdoa kepada Allah SWT Kemudian pada saat ini Kita tentu berhadapan dengan adanya program-program pemerintah Program pemerintah ini adanya vaksinasi Tentu sebagian kita bertanya Apakah vaksinasi itu dapat membatalkan kuasa Tentu telah banyak edaran-edaran Yang disampaikan oleh kementerian agama Adanya keputusan-keputusan para ulama Tentu bukan hanya keputusan yang tidak berdasar Namun ditegaskan bahwa vaksinasi tidaklah membatalkan kuasa Karena itu tidak melalui rongga-rongga yang terbuka Sebagaimana yang membatalkan kuasa Adalah masuknya daripada mulut yang melewati kerongkongan kita Serta yang keluarnya daripada duduk dan kemaluan kita Ketika tidak melalui rongga yang terbuka itu Maka tentu segala sesuatunya tidaklah membatalkan kuasa Olehnya itu kami berharap mari untuk kita bersama-sama Untuk mensukseskan vaksinasi Sehingga dengan tahapan-tahapan yang sudah hampir sekian lama ini Agar supaya kita terus menjaga kesehatan diri Dengan vaksinasi akan membuat kita sehat Dengan vaksinasi adalah bagian daripada ikhtiar kita Dan tentu virus adalah milik Allah Tubuh ini adalah milik Allah Betapa bahagianya kita ketika virus tidak diizinkan Allah masuk ke dalam tubuh kita Karena kita telah divaksinasi Dengan vaksin ini adalah bagian daripada ikhtiar Usaha kita sebagai manusia Di samping Allah akan menentukan kesentuhan dan lain-lain sebagainya Vaksinasi adalah halal Vaksinasi tidak membatalkan kita Di dalam melaksanakan ibadah puasa Ramallah Salam santun selalu dari saya Ibu Muhammad Atman Auzi Kapol Siklapa Pol Risponi Bolangu Selamat menunaikan ibadah puasa Ramallah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Surahmatullahi wabarakatuh Estad toda Astaghfirullah trabalh wabarakatuh Surah mantap Scusing Sek Red